Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa yang jawab? Saya jawab mereka Pada hari ini, tolong sekalian Kita pengen sedikit menjawab Pertanyaan-pertanyaan yang Datang kepada kita Salah satunya adalah Kalau mau belajar Islam itu dari mana sih? Jadi ada yang banyak nanya Saya tuh mau belajar Islam karena sekarang banyak hijrah ya Banyak hijrah Dari gak paham tentang Islam Gak peduli tentang Islam Tapi alhamdulillah banyak sekarang yang mau belajar tentang Islam Dan mau peduli tentang Islam Dan pertanyaan yang biasanya dipertanyakan adalah Mau belajar dari mana? Karena banyak mengatakan Apa gue belajar baca Quran dulu ya? Apa gue belajar Fikih dulu ya? Nah, belajar dari mana? Kalau Hawarin belajar dari mana? Belajar dari... Kecil Bukan ada 5 pertanyaan Ya kalau kita bisa jawab satu diantara pertanyaan ini Maka kita akan bisa menjawab sisanya Luar biasa, apa 5 ini? Kuncinya pertama ada What? Why? Who? How? Where? 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 6 dong Oh 6 nek? Ya 600 salah Gak salah kurang aja Nah teman-teman kira-kira kalau kita pengen menjawab Kalau ada satu pertanyaan yang dijawab Terus bisa menjawab pertanyaan yang lain itu kira-kira apa? Kita mulai dari mana? What mungkin? What? Enggak, misalnya apa itu Islam Nanti akan ada pertanyaan berikutnya Misalnya Misalnya Bagaimana cara menjalani Islam Terus akan ada pertanyaan berikutnya Akan ada, akan ada, akan ada, akan ada Kayaknya saatnya juga sih Saya sedikit ragu terus Memumpah dengan baik gitu Jadi maksudnya Hawarin gini Ada satu pertanyaan yang kalau pertanyaan ini dijawab Maka yang lain akan semakin mudah Oke Tapi kalau yang lain dijawab Tapi yang satu belum Itu biasanya juga tidak akan menyelesaikan masalah Contoh misalnya Ada orang Tahu Tentang apa itu puasa Oke Apakah dia pasti akan berpuasa? Belum tentu Belum tentu Karena Ketika dia tahu apa itu puasa Puasa adalah Definisinya Imsak Menahan Menahan apa? Menahan daripada sesuatu yang bisa membatalkan Yaitu apa? Yaitu adalah kepentingan Perut Dan kepentingan di bawah perut Kemaluan misalnya Itu kan definisi puasa Tapi belum tentu ketika dia tahu definisi Lantas dia Mau puasa Banyak kok banyak banget kan Banyak banget kan Karena Kurang satu hal Nah Tapi kita Contoh lagi Itu kan baru what Contohnya yang How How Sekarang Kita kan diajarin waktu DSD Bagaimana caranya untuk sholak Ya kan Caranya berutup aurot Berutup aurot Kemudian wudhu Terus kemudian Habis wudhu Dari tangan dulu Habis itu sampai kaki Selesai baru gak ada triblat Ya Terus wudhu Mulainya juga Gimana caranya Itu udah dijelasin juga Tapi Setelah selesai kita belajar Kayaknya gak ada giroh Gak ada Kemauan yang besar gitu Untuk melancarkan sholat Belum tentu orang yang tahu cara sholat Lantas langsung Mau sholat Berarti What belum tentu Dia mau How belum tentu Dia mau Kalo where Where Dimana Dimana Misalnya Dia tahu dimana haji Dia tahu dimana haji Tapi dia punya duit tapi gak mau kesanaan Bahkan ada orang Arab Itu belum pernah pergi ke Masjid laharom Oh gitu Tinggal di Mekah Gak pernah pergi ke Masjid laharom Terlaluan tau Iya sebenernya Ada orang yang Aku pengen cinta Ada istri Banyak loh disitu Oh gitu Jadi tinggal gak pernah ke Masjid Sama kayak kita lah Oh gitu Tinggal di Jakarta gak pernah ke Monas Oh iya Karena dia mikir Kapan kamu juga bisa kok Kapan kan saya juga pasti bisa kesana Tapi belum tentu Ngeset juga nyampe gitu Iya Belum tentu Dia tahu when Tapi belum tentu Dia mau menjalani Oke Dia tahu tentang when When Kapan Kapan Dia tahu kapan waktunya sholat Subuh misalnya Tapi dia tetep enjoy-enjoyan Enak-enakan tidur-tiduran Masih-masih Berarti gak juga Iya Siapa Siapa Dia sebenernya tahu bahwa Dia datang dari Dia kan diciptakan dari Allah Dan akan kembali pada Allah Sudah balik Sudah balik Kan harus sholat tau Oh iya harus sholat Dia tahu dia laki-laki Iya dia tahu dia laki-laki Harus sholat gak ada Liburnya Betul Tapi tetap gak mau sholat Pertanya kenapa? Oke Where sudah How sudah What sudah When sudah Who sudah Yang ketinggalan apa? Ketinggalan why Why Ini pertanyaan yang sangat penting Yang harus dijawab Sebelum teman-teman melakukan segala jalannya Termasuk sebelum belajar Karena kalau sudah dapat why Ini menghasilkan motivasi Di dalam agama ilmu why Ini adalah ilmu akidah Menjawab kenapa Contoh Contoh Tadi kalau ada orang yang sudah tahu Cara puasa Gak mau puasa Apa yang kurang? Ya Dia sebenarnya Belum mempelajari Kenapa saya harus puasa? Kenapa gue harus puasa? Kalau gue gak puasa Terus kenapa? Kan kenapa? Kalau jawaban kenapa Adalah Karena Karena Begini Begini Karena Begini Nah karena itu adalah Tipikal jawaban akidah Karena yang menciptakan kamu adalah Allah Kenapa Tuhan saya harus Allah? Jelasin lagi panjang Nah kalau dia punya why Dia punya motivasi Contoh begini misalnya Ada Ada dua kejadian nih Kita ngeplak kita nih Satu kejadian kita pengen ngumpulin duit Seratus juta Seratus juta? Untuk bisa haji kita dan ibu kita Oke Misalnya Oke Dengan kita perlu seratus juta Karena kalau gak ada seratus juta itu Ibu kita gak bisa dioperasi Dan dia gak akan selamat Yang mana yang lebih memotivasi orang Untuk nyari seratus juta ini? Ketika ibu kita lagi sakit Oke Karena sudah tahu persis Kalau gak dilakukan Maka mati Maka motivasi sangat besar sekali Dibandingkan untuk nyari haji Kalau gak tahun ini Ya bisa besok Nanti-nanti lah Kalau gak tahun besok Ya tahun lupa Ini kan dulu lah Oke Ini kan dulu aja lah Nah ini kan adalah motivasi Nah jadi kalau motivasinya kuat Maka akan menimbulkan satu action Action Makanya kemudian Kalau motivasi-motivasi ini Di dalam Al-Quran juga Ada banyak Tapi biasanya disingkat dengan dua Khauf war roja Ya adalah kemudian Ketika orang sudah punya akidah Orang sudah punya kemudian jawaban kenapa Dia akan menghasilkan khauf war roja Dia akan berharap pada Allah Dan dia akan takut dengan Allah Nah makanya ketika dia punya akidah Semuanya terselesaikan Saya masuk Islam Saya gak punya ilmu tentang huruf Vijayyah Saya gak bisa baca huruf Vijayyah Saya gak tau tentang nama Nabi dan Rasul Saya gak tau tentang bahkan Bulan-bulan Komariyah misalnya Saya gak paham Sama sekali gak paham Yang saya punya cuma satu Kenapa saya harus masuk Islam Kenapa saya harus beragama Islam Kenapa Allah Tuhan saya Maka itu mendorong saya untuk mempelajari Semua hal yang memang harus dipelajari Nah berarti ini yang pertama Kunci daripada memulai untuk belajar adalah menemukan Why Kenapa kita harus belajar Pola pikir itu berarti Bukan masalah teknis Karena kalau why menghasilkan yang namanya akidah Maka pertanyaan yang lain itu menghasilkan fikir How Bagaimana cara beribadah Sholatnya seperti apa Tangannya seperti apa Gerakannya seperti apa Itu semua adalah fikir Dan itu bukan termasuk yang pertama Yang pertama adalah Why Dan itu juga bisa dilihat dalam surat Al Jumu'ah ayat kedua Wah semuanya balik sana Masya Allah Waladhi baasafil umniyina Rasulam minhum yadlu alaihim ayatih Yadlu alaihim ayatih Ini untuk menjawab why Kenapa harus saya beribadah pada Allah Dia bosmu Kok tau dia bosku Nah ini Yadlu alaihim ayatih Maka kemudian membacakan pada mereka Tanda-tanda kekuasaan Allah Yang kedua Dan setelah itu dia punya attitude untuk belajar Dia punya merasa lemah Dia merasa kurang Dia merasa perlu untuk belajar Nah baru yang ketiga apa Yu'allim Kunci yang kedua Akan kita bicarakan pada video yang kedepan Berikutnya 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 Berikutnya